Yo, so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini, setelah di video sebelumnya aku membahas tentang handphone Samsung, Xiaomi, Realme, Infinix, dan juga Oppo, terbaru yang mengalami penurunan harga di tahun 2024 ini. Nah, sekarang masih membahas hal serupa, yaitu tentang handphone yang mengalami penurunan harga, tapi sekarang dihususkan dari brand Tekno. So, jadi langsung saja, ini dia, 6 handphone Tekno terbaru, turun harga di tahun 2024. Tekno Spark 10C menawarkan ukuran layar 6,6 inci beresolusi 720 x 1612 pixel. Perangkat ini membawa kamera 16MP, dua lensa, memori 128GB, 8GB RAM, dan baterai berkapasitas 5000 mAh. Tekno Fofa Neo 3 mengusung layar IPS LCD 6,82 inci. Dengan resolusi di plus 1640 x 720 pixel. Represet hingga 90Hz dan rasio aspek 25 banding 9. Beralih kejeroan, Tekno Popa Neo 3 diotaki sistem on chip Mediatek Helio G85. Chipset 8 inti octa-core ini mencakup 2 unit Cortex-A75, clockspeed 2,0 GHz, dan 6 unit Cortex-A55, clockspeed 1,8 GHz. Chipset Helio G85 ini kemudian dipadukan dengan 2 pilihan RAM, yaitu 4GB atau 8GB, serta media penyimpanan atau storage 128GB. Pengguna bisa memperluas RAM hingga 8GB dengan memanfaatkan fitur Extended RAM. Dengan begitu, total RAM smartphone menjadi 12 atau 16GB, tergantung varian RAM yang dipilih. Untuk daya, Tekno Fofa Neo 3 disokong baterai jumbo berkapasitas 7.000 mAh, Dengan teknologi pengisian cepat atau pass charging 18W. Tekno Popa 5 mengadopsi beberapa spesifikasi dan desain yang sama dengan versi Tekno. Tekno Popa 5 Pro, mulai dari desain punggung, spesifikasi layar, kamera belakang, hingga opsi RAM. Salah satu perbedaan keduanya adalah chipset yang disematkan. Tekno Popa 5 reguler ditenagai oleh Mediatek Helio G99. Sementara Tekno Popa 5 Pro ditenagai Mediatek Dimensity 6086 nm. Sementara soal daya, perangkat ditopang baterai berukuran lebih jumbo, yakni 6.000 mAh dengan dukungan fast charging 45W. Tekno Popa 5 reguler dilengkapi kamera selfie 8MP. Sementara di belakang, terdapat kamera ganda, di mana salah satunya beresolusi 50MP. Di bagian layarnya, Tekno Popa 5 menggunakan layar berjenis IPS LCD 6.78 inch, Full HD plus 1080p x 2460p, dengan represetnya itu ada di 120Hz. Tekno Camon 20 Framier 5G memiliki layar AMOLED 6.67 inch, yang dikelilingi dengan bezel yang cukup tipis. Layar ponsel ini didukung resolusi Full HD 1080 x 2400px, represet 120Hz, serta touch sampling rate hingga 360Hz. Di bagian layar depan, ada punch hole yang menampung kamera depan 32MP f2.4 dengan fitur Fixed Focus. Di bagian punggung, Tekno Camon 20 Framier 5G dibekali 3 kamera utama, yang dibenamkan dalam modul berbentuk asimetri. Ketiga kamera itu terdiri dari kamera utama 50MP f1.8 RGBW Pro dengan jarak fokus 23mm. Tekno Camon 20 Framier 5G juga punya kamera ultrawide 108MP, dengan sudut pandang 114,5 derajat, menggunakan lensa 13mm f2.2. Kamera ultrawide juga dilengkapi fitur autofocus dan kemampuan lensa makro. Terakhir ada kamera depth sensor 2MP f2.4 yang dilengkapi fitur autofocus atau AF juga. Tekno Camon 20 Pro memiliki layar AMOLED berukuran 6,67 inci. Resolusi 1080x2400 pixel, layar selalu nyala alias Always On Display atau EOD, hingga represent 120Hz. Ponsel ini membawa dua kamera belakang yang mencakup lensa utama 60MP dan satu lensa tambahan. Sama seperti varian Camon 20 Framier 5G. Model ini juga memiliki lampu flash LED berbentuk cincin di belakang. Sisi depannya ada kamera selfie beresolusi 32MP. Prosesor Tekno Camon 20 Pro adalah Mediatek Helio G99. Kapasitas penyimpanan yakni RAM 8GB dan internal 256GB. Mirip dengan model Framier, ponsel ini juga membawa RAM Extended Yam 6GB yang menambah kapasitas dari 8GB ke 16GB. Kemudian ada baterai 5000 mAh yang dipasangkan dengan charger 33W, sedangkan sistem operasinya adalah HiOS 13 berbasis Android 13. Tekno Spark 20 Pro mengusung layar 6,78 inch. Di bagian layar ponsel ini, terdapat punch hole yang membuat kamera selfie beresolusi 32MP dengan dukungan dual flash. Sementara itu, di bagian punggung, Tekno Spark 20 Pro mengusung dua pengaturan kamera belakang. Ada pun dua pengaturan kamera belakang ponsel ini, terdiri dari kamera utama 108MP dan kamera makro 2MP. Di sektor dapur pacu, spesifikasi Tekno Spark 20 Pro dibekali dengan chipset Helio G99. Chipset itu dipadukan dengan RAM dan memori penyimpanan sebesar 12x256GB. Ponsel ini dapat ditambah dengan 9GB RAM-nya, jadi totalnya bisa mencapai 21GB. Di sektor daya, Tekno Spark 20 Pro dibekali baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 33W. Nah, itulah dia, 6 handphone Tekno terbaru yang mengalami penurunan harga di tahun 2024 ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, buat kalian yang terlarik, langsung aja di cek di kolom deskripsi. Di sana, saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini. Terima kasih, gue Rindan. Bye.